Terima kasih telah menonton Saat lagi nemenin Anda melahirkan Eits, tapi ngeretnya pelan-pelan ya Jangan keras-keras Hai, selamat datang di Youtube channelnya Bidan Kita Kenalin, saya Bidan Yesi Selain jadi Bidan yang mendampingi dan membantu proses persalinan di klinik Bidan Kita Klaten Saya juga seorang penulis yang sudah menelurkan 9 buku bestseller Saya juga seorang pendidik persalinan Pelatih, fasilitator hypno birthing, prenatal gentle yoga Kemudian Youtuber, penggiat gentle bird, pembicara Pokoknya banyak, tapi saya juga seorang ibu Nah, di video kali ini saya ingin ngomong langsung nih sama suami Anda Gini, gini, tunggu ya Oke, gini ya Pak Video ini tuh sebenarnya dibuat untuk melindungi Anda selama proses persalinan dan selama Anda mendampingi istri Anda Jadi, supaya apa? Supaya Anda bisa keluar dari ruangan persalinan tanpa luka fisik maupun batin So, stay tuned Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini Siapa kan video ini bermanfaat untuk Anda? Nah, sekarang mari kita mulai dari hal yang paling penting Pertama, jangan terlalu dimasukkan hati Nah, pertama-tama saat proses persalinan itu Istri Anda bisa saja tiba-tiba manggil-manggil atau teriak Manggil-manggil atau teriakin Anda dengan kata-kata yang nggak enak di hati Selain itu, istri Anda mungkin juga jambak lah, mukul, atau bahkan nyakarin Anda Apalagi kalau istri Anda nggak nguasai nafasnya Nah, ayo, udah pada ikut keras nafas belum? Dan semua itu bisa berlangsung Wama sekali sampai si kecil akhirnya lahir Saat istri Anda bersalin, dia akan berada di ruangan yang berbeda Dan dia tiba-tiba jadi nggak meduliin perasaan orang lain Terus, ada juga yang di mana istri Anda tiba-tiba nggak pengen disentuh Atau nggak pengen diajak ngomong sama sekali Jadi, bisa saja dia ngomongin sesuatu yang menyakitkan tanpa ada maksud apa-apa Selanjutnya, jangan pergi ke rumah sakit atau klinik atau bidan praktek terlalu awal atau terlalu dini Saya ngerti kalau kadang Anda tuh jadi panik pas tahu kalau istri Anda udah mulai kontraksi Terus, Anda pengen cepat-cepat sampai ke rumah sakit atau ke klinik biar beban Anda segera berkurang Aku ngerti itu, aku ngerti bener-bener Tapi, masalahnya kalau Anda pergi ke rumah sakit, ke klinik, ke bidan terlalu awal Pihak rumah sakit, klinik atau bidan kemungkinan akan menyuruh Anda untuk pulang Nah, malah repotoh Nanti Anda akan bolak-balik nganterin ke provider klinik atau rumah sakit tersebut Malahan, nah udah gitu kalau semisal Anda disuruh pulang nih Lalu nyampe di rumah, Anda akan ikutan panik Lawang bisa saja sampai rumah, istrimu tetap nggak bisa istirahat kok Malah prosesnya jadi tambah nggak nyaman Nah, malah tambah bingung kan Jadi gini, tipsnya adalah Bawa istrimu ke rumah sakit, klinik atau tempat praktek bubidan itu Kalau kontraksi istrimu sudah teratur Jadi, yang pertama cek durasi alias lama kontraksinya Pokoknya lama kontraksi itu harus lebih dari 45 detik Dan kurang dari 90 detik di tiap kontraksi Terus, jarak interval antar kontraksi satu dengan yang lain tuh Mesti kurang dari 5 menit Dan itu pun sudah kamu amati Hilang timbul, hilang timbul secara teratur selama satu jam pengamatan Plus, letak rasanya tuh menjalar dari pinggang Yang depan ke belakang menjalar ke area tulang ekor Udah gitu, coba cek atau pegang perut istrimu Kalau pas kontraksi si perut istrimu mengeras kayak sekeras jidatmu Dan rata di seluruh perutnya Nah, itu berarti oke Tapi kalau perutnya itu empuk Atau cuman keras sebagian Atau empuknya cuman kayak dagu gini Atau kayak pipi gini Ya tunggu dulu Ojo ke susu ya pak Kita Nah, selanjutnya Yang tidak boleh anda lakukan adalah Nggak tahu apa-apa dan tanpa rencana aja Apa-apa Wah, ini belay gitu kan Nah, masalahnya adalah Apabila anda tanpa bekal pengetahuan mengenai apa yang terjadi dalam proses persalinan Apa-apa nggak ngerti Plonga-plongo, ngangoh Nggak ngerti apa-apa Bahkan nggak ngerti tentang proses persalinan seperti apa Dan bagaimana seharusnya Plus, bagaimana peran anda saat mendampingi persalinan Sampai anda nggak tahu kalau ada kasus persalinan Di persalinan istrimu Kamu mesti dan mesti bagaimana Nah, itu malah bukan membantu dan mendukung istri anda Tapi anda justru menjadi beban untuk istri anda Karena ada banyak hal yang tak terduga yang dapat terjadi Selama proses persalinan Dan ketika hal itu terjadi Anda tidak bisa melakukan Tidak akan bisa melakukan apa-apa Apabila anda benar-benar kelules dan malah ikutan panik Anda akan bisa sangat membantu istri anda Apabila anda tahu apa yang harus anda lakukan Dan bagaimana cara mendukung istri anda di setiap situasi selama proses persalinan Makanya ikut belajar Dan ikut kelas-kelasnya di bidang kita ya pak Biar tidak kelules Nah, banyak suami yang curhat Kalau mereka tuh suka nggak tega lihat istrinya kesakitan Selama proses persalinan atau kontraksi Dan bahwa masalah terbesarnya adalah mereka nggak tahu Apa yang harus mereka lakukan untuk membantu dan mendukung istrinya Selain itu seringkali di kelas-kelas persiapan persalinan Cuma istrinya aja yang ikut Alhasil cuman istri aja nih yang pintar Padahal saat proses persalinan si suami ini yang mengambil keputusan Dan istri anda nggak bakalan bisa ngajarin anda pada saat dia lahiran Jadi penting banget buat anda ikut belajar dan ikut kelas-kelas persiapan persalinan Bareng istri anda dari awal kehamilan ya pak Jadi anda punya banyak waktu untuk belajar Bersiap, berlatih, dan berproses Nah, hal selanjutnya yang nggak boleh anda lakukan nih Bagi bapak-bapak nih Makan makanan yang berbau tajam dan mungkin menyengat Ingat, anda pasti udah sadar kalau istri anda jadi lebih sensitif sama bau-bauan Setelah dia hamil dan sensitivitas akan bau-bauan ini Akan berada di puncaknya saat istri anda sedang dalam proses persalinan Jadi, apabila anda nggak mau diusir atau dimarahin istri anda saat proses persalinan Mending nggak usah makan makanan yang berbau Ingat, anda juga harus mandi kerama, sikap gigi, kumur-kumur Apalagi pada saat proses persalinan Dan seperti yang kita tahu bahwa proses persalinan biasanya terjadi malam atau pagi hari Nah, kalau anda di samping istri anda Terus anda ngasih afirmasi, sugesti ke istri anda dengan kondisi mulutnya berbau Kira-kira ya yuk, kasihan istri anda tuh ya Mau ngelahirin, masih harus tahan nafas gara-gara mulut anda berbau Kan nggak lucu bapak Oke, jadi kantongin permen penyedap mulut Oke Nah, selanjutnya ini mirip kayak poin ketiga Anda nggak boleh benar-benar pasrahin semuanya ke istri anda dalam proses persalinan Dan dalam proses persalinan, anda harus tahu kapan anda harus diem dan kapan anda harus turun tangan Jangan ragu untuk berbicara pada istri anda jika situasinya mengharuskan anda untuk berbuat demikian Nah, poin berikutnya adalah jangan mengatakan semua yang anda lihat Ini tentang, ini itu tuh adalah sesuatu yang ditakuti atau tidak disukai para istri Seperti yang telah kita sebutkan, yang pernah aku singgung nih di sebelum-sebelumnya Ada banyak hal yang dapat terjadi selama proses persalinan Contohnya gini Saat istri anda mengejan, dia mungkin akan pup Dan ini adalah sesuatu yang normal dan bahkan merupakan tanda bahwa istrimu mengejan dengan benar Jadi kalau bu Bidan lihat istrimu mengejan sambil pup itu, bu Bidan sebenarnya malah seneng Nah, tapi apabila itu terjadi, cobalah untuk jadi profesional dan nggak usah komen tentang itu Atau pura-pura aja bahwa itu nggak pernah terjadi Jangan malah anda, eh bu pupnya keluar Jangan malah gitu, itu bikin istrimu jadi malu Beneran deh, ya Be profesional Selanjutnya, ini sering banget dilakukan oleh para suami yaitu Cuma nyuruh istrinya untuk bernafas Nah, udah Ini adalah sesuatu yang sering kali dikeluhkan oleh para istri Bahwa selama persalinan itu suaminya cuman diem Berdiri Terus nyuruh dia buat nafas sayang Nafas Apalagi Kalau misalnya anda bilang gini Ingat Bu Desi, katanya udah ikut kelasnya Bu Desi Ya nafas no Wah, itu nggak banget Karena kalau anda bener-bener pengen bantu istri anda untuk ingat bernafas dan menguasai nafas Nggak harus ngomong gitu Tapi anda harus ikut bernafas bareng dengan istri anda Menggunakan teknik nafas yang telah dipelajari sebelumnya Atau membantu menghitung dan memberi ababak ke istri anda Jadi anda kalau bilang nafas sayang Nggak nak ngomongnya gitu Tapi dengan mimik, raut muka, gestur Jadi Gitu sayang, gitu Daripada anda bilang nafas yang nafas gitu Nah, tapi ini ngomong-ngomong Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak Bapak-bapak nih terutama Udah ikut kelas nafas belum? Kalau belum makanya ikut kelas nafas pas ada di bidan kita Jangan cuma bayarin aja Tapi anda ikut dan latihan bersama Oke Selanjutnya Ini yang penting maksudnya Buang jauh-jauh handphone anda selama proses persalinan Sebagian besar tuh ibu-ibu banyaknya ngeluh pas proses persalinan Suaminya tuh malah sibuk sendiri sama hp-nya Dari nonton youtube lah, podcast lah, nonton film lah, nonton bola lah, nge-game lah Ngabari keluarga dan temen-temennya lah, ngurusin pekerjaan lah, bla 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 Please, please, please Bapak-bapak jangan begini Be mindful Bantu temani dan dukung istri anda selama proses persalinan Belajar dan ikut kelas ya Biar anda tahu cara bantu dan dukungnya gimana Jangan malah handphone-an doang Simpen tuh handphone sampai bayi anda udah lahir Plasentanya udah lahir Proses penjahitan udah selesai Kalau istrimu ternyata dijahit Dan proses IMD sudah selesai Kalau sudah semuanya oke Baru anda boleh menghubungi temen-temen keluarga saudara handai tolan Itu pun harus izin sama istrimu yang aku kabari keluarga dulu ya gitu So sebelum itu buang deh jauh-jauh itu HP Oke janji ya Oke poin selanjutnya adalah Nggak usah ngeluh Aku ngerti Kita semua ngerti Kalau proses persalinan itu juga bisa bikin anda capek Bikin anda kesel Tapi kurasa kita semua setuju Kalau istri anda lah yang paling capek dan paling lelah selama proses persalinan Jadi nggak ada tuh ruangan buat keluh kesah anda Oke Terus jangan lihat jam Selama proses persalinan apalagi saat proses persalinan Proses pembukaan apalagi saat kebetulan proses pembukaan istrimu memang berlangsung lama Nah jangan melihat jam Karena itu justru membuat istrimu mikir Dan akan merasa seolah-olah terintimidasi oleh waktu Apalagi ditambah anda malah ngomong gini Kok lama ya mah? Kok nggak nama-nama bukaannya? Wah ini namanya nggak bantuin istri Tapi malah bikin istrinya tambah panik dan stres Apalagi pas provider melakukan pemeriksaan dalam Dan memang pembukaannya nggak nambah misal Terus malah anda bilang begini Bu Bidan, Pak Dokter, Bu Dokter Kok lama ya? Kira-kira sampai jam berapa ini nanti bu? Kesian istri saya capek Udah 3 hari, 3 malam nggak tidur Wah ini bisa bikin tambah macet persalinan istrimu Gegara suami nggak nenangin Tapi malah bikin tambah panik Oke Nah poin terakhir adalah Panik atau kelihatan gogo Ada tipe suami yang sangat cemas selama proses persalinan Dan ini nggak bisa disalahin Soalnya ini artinya mereka peduli Tapi masalahnya adalah Istrinya juga bisa akan merasakan bahwa suaminya lagi stres Yang mana ini akan membuat istri jadi tambah stres Padahal stres ini dapat membuat persalinan menjadi lebih lama Selain itu apabila anda tenang Istri anda juga akan menjadi lebih tenang Dan proses persalinan menjadi lebih cepat Nah gimana? Sudah jelas kan Pak? Gimana Bu? Semua mewakili perasaan anda toh? Nah kalau suamimu masih belum nonton Dan anda nonton sendiri saat ini Silahkan kirim link video ini ke suamimu Minta dia untuk nonton lalu ajak diskusi Oke bermanfaat kan? Nah setuju ya gitu ya Bermanfaat kalau nonton video-video bidan kita Bener nggak? Makanya jangan lupa like Comment, subscribe, dan share videonya Oke? Oke sampai jumpa Makasih ya Dadah Bersambung Sampai jumpa Bye Terima kasih.